Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu. Kita masih membahas tema yang sama, yaitu Tanda-Tanda Akhir Zaman bersama Ustazah Yusnel Maeka dan Ibu-Ibu dari Majelis Taklimur Miah Betiring. Ya mungkin kita langsung masuk lagi ke sesi pertanyaan selanjutnya, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yanti dari Majelis Taklimur Miah Perum Tebat Rapat Betiring. Begini Ustazah, sekarang kan pembangunan masjid-masjid, rumah ibadah itu kan udah bagus-bagus mengganggah. Sekarang kan beda dengan saya dulu. Tapi antusiasme untuk beribadahnya itu sekarang kayaknya makin kurang Ustazah. Apa itu juga termasuk dari Tanda-Tanda Akhir Kiamat Kecil. Cukup sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa dijawab pertanyaan dari Ibu Yanti, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disebutkan dalam Tanda Sugro-nya, apa, akhir zaman ya Mbak Rara-Raya, yang berlangsung dan akan terus berlangsung yaitu sampai akhir Tanda Kubro-nya muncul, yaitu adanya pembangunan gedung-gedung tinggi gitu. Tanda Subro. Oh itu masih Tanda Subro. Sampai munculnya nanti Tanda Kubro-nya. Yang berulang ya? Berulang gitu. Jadi adalah seseorang yang sibuk membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Dan juga sibuk-sibuk menghiasi, mendekor bangunan-bangunan. Seperti tadi, seperti rumah ibadah, seperti masjid-masjid gitu. Tapi ruh, sedangkan ruh untuk beribadah itu muslimnya kurang, bukannya tinggi. Harusnya kan ketika betul menghias atau memperindah bangunan itu harusnya kita lebih semangat ya untuk beribadah. Tetapi itulah disebutkan di hadis nabi itu disebutkan bahwasannya ketika bangunan-bangunan sudah mulai tinggi, orang sibuk menghias bangunan-bangunan, terus sibuk membangun gedung-gedung pencakar langit. Nah itu merupakan bagian dari tanda-tanda dari akhir zaman yang Subro. Jadi kayak tadi ya, kayak masjidnya, banyak sekali sekarang masjid mewah-mewah ya. Bukan hanya di Bungkulu, di luar Bungkulu juga ada. Sangat mewah sekali. Tapi ruh atau ibadahnya itu untuk beribadah itu malah minim, malah kurang. Yang hadir, maaf saja ketika kayak pengajian saja di Majelis Stalin. Yang hadir itu ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah tua gitu. Jadi yang benar-benar apa ya, yang sudah 50 tahun ke atas gitu. Jadi sedangkan giroh dari anak muda yang harusnya itu semangat untuk menuntut ilmu, belajar agama itu sangat minim sekali, bahkan tidak ada seperti itu. Ini adalah, makanya tadi dibilang hilangnya keberkahan ilmu dicabutnya para ulama yang betul-betul memahami agama itu sudah banyak dihilangkat oleh Allah subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salah satu termasuk tanda kiamat sugroh, ibu. Karena pembangunan masjid, pembangunan-bangunan tinggi, tapi ruh untuk beribadahnya kurang. Ada lagi ibu yang ditanyakan? Ya, langsung ibu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani, Majelis Calim Nurmiah Tebarapak. Saya mau bertanya Ustazah, tadi kan Ustazah bilang yang termasuk kiamat sugroh, itu termasuk riba ya, riba. Pada zaman sekarang ini, sudah marak ya, riba itu ada di mana-mana, sedangkan kami selaku orang tua juga, dituntut juga untuk riba. Kenapa bu? Karena anak mau beli buku, kita tidak beli buku, termasuk yang jam lagi, riba kan? Nah, jadi bagaimana kita mengatasnya itu, Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Yani Ustazah, karena itu sangat melekat dalam kehidupan saat ini untuk riba itu sendiri, Ustazah. Bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabahnya luar biasa, orang istilahnya yang tidak memakan riba sekalipun, dia akan terkena dengan debu atau kotoran dari riba tadi. Jadi, istilahnya tidak ada seorang pun yang istilahnya saking mengerikannya, tidak ada seorang yang bisa hampir selamat dari riba ini. Karena memang sudah terjadi di sekitar kita ya, mungkin transaksi atau apa gitu. Jadi, semampu kita, kita untuk maksimalkan, untuk bisa menghindarinya. Kalau memang kita tidak bisa, ketika kita tidak bisa untuk menghindarinya betul-betul, maka fastain billah gitu. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau memang tidak ada lagi jalan yang misalnya kita buntu, kita beristianah atau minta tolong kepada Allah bagaimana hal ini bisa kita hindari gitu. Atau seminimalis mungkin lah, atau memang harus terjerat istilahnya gitu Mbak Raya gitu. Jadi, jangan kita meminimaliskan usaha kita untuk menghindarinya, tapi semaksimal mungkin kita harus bisa menghindarinya gitu. Karena riba ini seperti dosanya itu yang paling rendah adalah seperti kita berzindah kepada ibu kandung ya gitu. Alhamdulillah ya emang riba ini emang udah mewabah sih gitu. Kayaknya tidak ada yang bisa terlepas dari jaratan riba ini gitu. Jadi, semaksimal, semampu kita gitu. Jadi, kan Allah tidak memberikan beban sesuai dengan kemampuan. Semampu kita untuk kalau kita bisa menghindarinya, kita hindari gitu. Jangan seminimalis mungkin ya gitu. Kalau yang kita pahami, ah sudah lah, tidak apa-apa. Tapi, semampu kita sekuat tenaga untuk menghindarinya. Karena tadi dosa riba ini nanti banyak tingkatannya. Yang paling rendah ini adalah seperti seorang yang menzinahi ibu kandung. Ibu kandungnya. Mungkin, tapi tidak bisa terlepas berarti Ustazaya. Memang sudah termasuk tanda akhir zaman juga. Tanda akhir zaman, maka di sebutkan dalam hadis itu, pada akhir zaman nanti riba itu seperti wabah penyakit yang apa ya. Yang dia itu, orang yang tidak makan riba pun akan terkena dampak debunya dari istilah gitu. Percikan dari riba ini gitu. Jadi, memang optimal kan. Semaksimal mungkin kita bagaimana sekuat tenaga untuk bisa menghindarinya. Kalau memang tidak bisa, pastain bilah. Yaudah, kita minta tolong pada Allah agar Allah mengampuni kita gitu. Karena kan, insya Allah, Allah pun tahu gitu. Tapi, Allah menuntut kita untuk bisa meninggalkannya dengan maksimal. Seperti itu, Mbak Rupiah. Ya, baik. Terima kasih. Sudah jelas, Bu? Jelas. Ada lagi enggak, Bu, yang mau ditanya? Boleh. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nyeri Ibu Siti dari Majelis Taklim yang sama. Saya mau bertanya sama Ustazah. Begini, Ustazah. Bolehkah suami punya masalah? Tidak bisa diungkapkan karena dia untuk melindungi istri dan anaknya. Maaf, mau penjelasannya. Iya. Terima kasih, Bu. Boleh langsung dijawab, Ustazah. Bolehkah suami yang memiliki masalah tapi tidak mengungkapkan ke keluarga demi melindungi keluarganya itu sendiri, Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim. Masalahin Sayyidina Muhammad, wa analisa Sayyidina Muhammad. Ini setiap orang mungkin punya masalah ya, yang mungkin kadang-kadang masalah ini dia tidak bisa mengungkapkannya kepada orang lain gitu. Ada pun mungkin tipikal orang yang dia memang mau menyelesaikannya sendiri, ataupun nanti ketika dia berbicara takutnya orang terbebani dengan itu. Tidak ada tipikal orang yang ngembarara. Pesat orang itu dia mempunyai masalah, yaudah selesaikan sendiri gitu. Selagi bisa mampu untuk menyelesaikannya, saya selesaikan gitu. Tanpa harus melibatkan orang, tanpa harus memberi beban kepada orang gitu. Tapi kita lihat juga pasangan kita, apakah pasangan kita ini dia tipe orang yang bisa untuk menanggung bersama-sama gitu. Alangkah baiknya karena kita satu keluarga, misalnya pasangannya yang saling melengkapi. Jadi kita pahami dulu pasangan kita, apakah pasangan kita yang tipikal orang yang bisa menerima, yang misalnya bisa saling menanggung beban gitu. Atau dia tipikal orang yang tidak mudah untuk menanggung beban gitu. Jadi kita pahami dulu karakter lawan kita, karakter pasangan kita. Dia mampukah atau tidakkah? Tapi ketika dia seorang suami yang memang dia melindungi istrinya, kan tujuannya baik tuh merara untuk melindungi istrinya. Nah, karena itu memang tugas seorang suami ya, itu berarti dia akan mendapatkan pahala gitu. Selagi tidak memberikan apa ya, nanti dampak yang buruk, efek yang buruk kepada keluarganya itu tidak apa-apa gitu. Misalnya tidak ada dampak buruk gitu, tapi kalau kiranya ada dampak buruk nanti yang dipikirkan matang-matang dulu, apakah akan ada dampak buruk ketika saya tidak bercerita gitu. Itu lebih baik kita harusnya bercerita gitu ya, karena kita takut nanti efek belaka setelahnya gitu. Kok kamu nggak cerita gitu-gitu gitu kan. Takutnya akan ada perbincangan, kok kamu nggak cerita ada kayak gini-gini ternyata. Daripada jadi perselisihan, cek-cok, lebih baik kita musyawarahkan gitu. Lagi-lagi kita harus memahami karakter pasangan kita. Pasangan seperti itu, Bu. Benar sebut, Bu. Tentangan Ustaz berarti seperti ini Ustaz, apabila suami nih, tadi kan suami dikatakan. Misalkan suami itu memiliki satu masalah yang dampaknya itu mungkin ada nanti suatu hari untuk keluarganya, tetapi dia tidak membicarakan itu juga karena untuk keluarganya itu dibolehkan berarti Ustazah. Untuk menutupi ya, gitu. Jadi selagi dia tidak membelikan istilah mudorot ataupun yang tidak membebani kepada lawannya itu sah-sah saja, Mbak Rara. Asalkan, istilahnya ketika dampak itu tidak besar dan tidak mempengaruhi keluarganya, ya itu boleh dibawahkan. Mbak Ustazah, misalkan Ustazah ya, suatu hari suami tersebut meninggal dunia. Misalkan Ustazah, ternyata keluarganya baru tahu bahwa suami tersebut memiliki terlilit hutang, misalkan seperti itu. Itu bagaimana Ustazah? Namanya tadi Ibu, Mbak Rara ya, namanya kita seberkeluarga, pasangan itu kan nanti ketika pasangan kita meninggal, itu otomatis kan semua beban kan apa yang ada yang sudah dilakukan oleh pasangan kita kan nanti ke, misalnya ke kita ya, gitu. Misalnya kita mungkin tidak apa-apa gitu, oke selagi kita mampu untuk mentutaskannya, tapi kita khawatirnya nanti ketika kita tidak mampu untuk melunasinya, gitu. Dan juga masalah hutang ini kan seorang muslim itu akan tertanggung nanti ketika dia wafat, ketika dia belum melunasin hutangnya. Makanya alka baiknya adanya keterbukaan, gitu. Adanya keterbukaan, ya seperti itu. Tapi selagi kita bisa mampu untuk menghandle-nya, kira-kira tuntas, itu ya, dan tidak, istilahnya tidak membebani pasangan kita itu ya, tidak apa-apa kita itu sasa saja, gitu. Seperti itu, baik Ustaz, kita boleh lanjutkan lagi setelah jeda iklan. Pemirsa TVRI Bungkulu, Mutiara Kolbu akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami.